ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kita telah melewati bulan puasa kemarin dan Alhamdulillah kegiatan pun kita tetap berjalan sebagai pengurus LPG BINUSADA di PPTI dan PT Global Herba Indonesia yang termasuk kepada grup LPG BINUSADA ini pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bapak dan ibu para mahasiswa yang saya banggakan ucapan salam hangat juga disampaikan dari pengurus LPG BINUSADA untuk semua salam pengurusada gelombang kelima yang hadir di kesempatan malam hari ini yang terhormat ketua umum LPG BINUSADA yang terhormat ketua umum PPTI yang terhormat ketua umum PAKTI Direktur PT Global Herbal Indonesia Bapak TB Adok Sadroni Sarjana Keperawatan yang terhormat sekretaris umum LPG BINUSADA Ibu Titri Yanti SPD APPH yang terhormat sekretaris umum PAKTI Ibu Sumiyati Yasmireja APPH yang terhormat sekretaris umum PPTI Ibu Mutia Purwanti dosen pemateri yang hadir pada kesempatan malam hari ini Shinse Hilman Rama Pratamo CHP terima kasih sudah kumpul bersama-sama pada malam hari ini juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa gelombang kelima D1 yang hadir di kesempatan malam hari ini Puji dan syukur kita panjatkan ke dirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah pada malam hari ini malam beberapa, berjahat ke-6 setelah kita meraksanakan Indul Fitri kita masih beri kesempatan untuk bersama-sama menghadiri kegiatan perkulian pada malam hari ini tepatnya hari ini hari Rabu 26 April 2023 Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan marilah kita buka kegiatan perkulian pada malam hari ini dengan bersama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim untuk selanjutnya saya sebagai pembawa acara dengan antusias untuk selalu hadir selalu memandu Bapak dan Ibu dari kegiatan awal hingga akhir nanti Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan sebelum kita melanjutkan pada acara inti akan saya sampaikan susun acara untuk kegiatan malam hari ini yang pertama pembukaan yang kedua absen peserta yang ketiga informasi dan yang keempat kepada acara inti memasuki acara pembukaan Alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan bercah Baswalah kemudian untuk absen peserta seperti biasa saya selalu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mencantumkan nama berikut alamat Bapak masing-masing di layar monitornya untuk absen peserta itu kemudian untuk informasi ketika dosen sedang memberikan materi dimohon kepada semua peserta untuk mematikan dulu speaker atomik masing-masing nanti pada saat acara sesi tanya-jawab dipersilakan Bapak dan Ibu untuk membuka speaker yang lainnya Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan demikian kesusahan acara yang saya sampaikan untuk kegiatan perkulian malam hari ini tibalah saatnya untuk acara inti pada malam hari ini dosen yang akan memberikan materi sekali lagi shimse ilman ramah pertama CHT materi yang akan disampaikan tentang ABSM untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih Pak Assef Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam Salam Mbak Assalamualaikum Kebajikan dan Salam Sehat untuk kita semua sebelumnya saya mengucapkan bagi Bapak Ibu yang merayakan Iduf Fitri selamat merayakan Iduf Fitri Minal Aydin Walafah Aydin Mohon maaf lahir dan batin semoga di tahun ini kita mendapat berkah kesehatan yang baik dalam menjalankan tugas kebajikan dalam hidup kita ini Pada kesempatan malam hari ini Saya akan menyampaikan nanti terapi untuk diabetes Jadi pada saat ini begitu banyak pasien-pasien diabetes Tentunya kita hanya menggunakan kedua telapak tangan kita Kita juga bisa melakukan terapi Yang langsung kita lakukan kepada pasien-pasien kita Tentunya dalam terapi ini nantinya perlu yang diperhatikan Beberapa hal nanti akan saya sampaikan Tapi sebelum masuk ke materi Karena sahabat-sahabat masih banyak yang belum masuk Kita bincang-bincang dulu ya Selama pelajaran body space medicine yang lalu Kemarin sudah ujian untuk UTS Sudah selesai semua Bisa ini Untuk UTS Ini Ibu Sisi ada mau bertanya Silahkan Ibu Sisi Sambil menunggu waktu Ibu Sisi bisa buka mic-nya langsung Ya Ibu Sisi Suaranya gak keluar ya Mic-nya bu Dibuka dulu Suaranya gak keluar Sambil menunggu waktu ya Beberapa teman kita masih banyak yang belum masuk Belum keluar suaranya Ibu Sisi Kayaknya Ibu Sisi mic-nya ada masalah Ya nanti diketik saja kalau ada masalah di mic Ya dicat saja Suaranya Ujian kemarin sudah selesai semua ya Pak Asirkan Yang gelombang kelima sudah Oh ini ini lain lagi ya Gelombang ke-6 ya Ini gelombang kelima Masih kelima ya Yang keempat itu kemarin Pak Baru ujian pada bulan Ramadan Oh ini baru lagi dari awal ya Kalau yang gelombang kelima ini kan Ya artinya UTSnya sudah Sekarang ayo pergi kembali Oh gitu Tinggal lanjut lagi ya Kurang lebih 23 orang Semua total berapa orang ya Pak Asir 100 Pak Semua hadir Ini masih baru 23 Ya mungkin Bapak Ibu sekalian Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi Sambil menunggu teman-teman yang masuk Karena pelajaran ini hari ini mengenai diabetes Nanti sayang kalau terlewatin ya Jadi lebih baik Tubuh setengahnya lah masuk ya Kurang lebih 50 Baru kita lanjut Ya silahkan Bapak dan Ibu Kalau ada yang mau bertanya Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman Kita juga Lerealisasikan Bildonya dari Pak Hilman ini Dipersilahkan Oke kalau belum ada Saya setel video dulu ya Video terapinya Nanti baru kita bicara ke materi Saya buka dulu Video terapinya Ini adalah satu teknik terapi Banyak membantu Kelesenikan Masalah diabetes Dan juga penyakit-penyakit Gantuan lainnya Nanti saya akan menjelaskan Satu persatu Ini lihat videonya dulu Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 makanan yang manis dalam jumlah besar, makanan berlemak atau berminyak, minum alkohol, atau minuman panas seperti kopi manis, teh manis. Ini yang menyebabkan akhirnya nanti terganggunya kita punya pankreas. Sehingga produksi dari insulin kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian gangguan emosional. Saya banyak menemukan pasien-pasien yang gula darahnya tinggi karena faktor dari sikapnya, karakternya. Mudah marah, pendendam, juga pembenci, merasa tersaingi, itu stres yang tinggi, kecemasan, depresi. Ini yang menyebabkan juga terhambatnya energi di bagian cung ciau, di bagian perut kita. Ini menyangkut organ, kita punya organ. Di cung ciau paling banyak. Karena itu di liver, stres, segala itu juga berhubungan semua. Ada di bagian cung ciau, yaitu ciau bagian tengah. Kita mengenal san ciau, ciau bawah, ciau tengah, ciau atas. Kemudian juga defisiensi yin, kelelahan, lemah, lesu, kulitnya pucat, jadi kekurangan qi. Sehingga menyebabkan juga penyakit seperti ini. Di dalam Chinese medicine biasanya juga dikenal ada penyakit di ciau ke ini ada tiga bagian. Ada yang mengganggu pada sisi bagian bawah, ada yang ganggu sisi bagian tengah, ada yang mengganggu sisi bagian atas. Kalau yang mengganggu pada saat ciau bawah, itu biasanya banyak mucing. Kalau bagian tengah, itu cenderung lapar terus, pengen makan. Kalau di bagian ciau atas, dia aus terus. Mau minum. Itu ada biasa gejala-gejala seperti itu. Ada yang bagian bawah, ada bagian tengah, ada bagian atas. Kalau yang atas biasanya gejalanya aus terus. Jadi hati-hati kalau kita aus terus, juga harus hati-hati. Jangan-jangan kita ada diabetes. Atau kita lapar terus. Makan sebentar kok kita lapar lagi ya? Habis makan nggak lama lapar lagi. Itu juga bisa menyebabkan gangguan terhadap diabetes. Atau sering kencing. Pengen kencing terus. Juga hati-hati. Makanya dibilang siao ke. Siao itu adalah banyak membuang. Ke itu adalah banyak minum. Karena banyak kencing juga penyebab dari aus. Karena kita aus, kita minum terus. Akhirnya terjadi banyak kencing. Ini gangguan-gangguan seperti itu. Bagaimana dengan pemikiran bodi space medicine? Tadi kan dari tradisional Chinese medicine. Kalau kita lihat dari sisi bodi space medicine, kita hanya fokus pada perjalanan kongcuan. Jadi kembali lagi kongcuan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menangani pasien, yang paling penting kongcuannya lancar. Saya sudah berulang-ulang bicara tentang kongcuan. Saya akan ulang lagi hari ini tentang kongcuan. Di dalam bodi space medicine ada perputaran yang vertikal. Yang vertikal itu dari bawah, naik ke atas, dari depan menuju ke belakang. Berputar lagi ke depan, balik lagi ke atas, putar lagi ke belakang. Ini adalah disebut perputaran kongcuan. Yang vertikal, dari bawah naik ke atas. Ada lagi yang berputar horizontal. Nah, ini adalah perputaran kongcuan. Jadi hanya dua. Di bodi space medicine itu sangat simpel sekali. Kita hanya melihat perjalanan kongcuan dan kongcuan. Tapi pada intinya, dalam penjelasan, yang paling-paling utama adalah perputaran kongcuan. Kenapa perputaran kongcuan ini begitu penting? Kongcuan itu diibaratkan aliran sungai. Aliran sungai yang besar. Seperti banjir kanal timur di Jakarta, yang dibuat oleh Gubernur Setioso, mantan Gubernur Dudaulu, itu menggali sungai yang besar untuk menuju ke lautan. Nah, sungai-sungai yang kecil, yang lainnya, itu akan tersalur ke sana. Atau selokan-selokan. Nah, saluran yang kecil-kecil ini, itu dinamakan cucuan. Diibaratkan seperti cucuan. Nah, kongcuan adalah bagian sungai yang besarnya. Nah, kalau di kongcuan yang kita hambat, bagian kongcuan ada sampah, ataupun ada kotoran di sana, sehingga menghambat aliran. Akhirnya menjadi banjir di sana, dan itu menimbulkan bau. Nah, inilah yang menjadikan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi, di dalam bodi spesimetisnya sangat simpel. Yang penting perhatikan kongcuan. Kalau kongcuan itu kita bisa bersihkan sampah-sampahnya, maka aliran sungai ini akan lancar menuju lautan. Otomatis saluran yang cucuan, yang kecil-kecilnya, itu akan lancar juga. Jadi, secara tidak langsung, begitu kongcuan lancar, maka cucuannya menjadi lancar. Nah, bagaimana perjalanan kongcuan sekarang? Kongcuan itu adalah perjalanan sanjiao. Ya, sanjiao. Ditambah ke wajau. Dia bersirkulasi seperti ini. Nah, perputaran, perputaran kongcuan, seperti ini, dari sanjiao menuju wajau, ini adalah disebut perputaran kongcuan. Sanjiao, yaitu kongcuan bawah, yang berada di pusar ke bawah. Pusar sampai ulu hati adalah bagian cungcuan. Ulu hati sampai ke atas adalah sang ciau, bagian ciau atas. Nah, dari atas, dia turun ke belakang, menuju tulang punggung kita, sampai ke ekor, ini adalah wajau. Jadi, ada empat ruang di dalam bodi space medicine. Ruang bawah, ruang tengah, ruang atas, dan ruang luar di bagian belakang kita. Nah, kita ketahui, wajau ini adalah sangat panjang. Kalau kita lihat sanjiao, ciau bawah semenjaraknya segini. Ciau tengah juga meneknya. Tapi bagian wajau ini panjang. Artinya, dalam tubuh kita, wajau itu sangat penting. Wajau itu diibaratkan jalan tol. Sepanjang tulang punggung kita adalah jalan tol. Kalau jalan tolnya macet, maka jalan alteri-nya juga macet. Yang akan terganggu. Maka dari itu, orang mengobati setiap pasien, kita beresi bagian punggung belakangnya dulu. Bersin. Kecuali kita lihat bagian perut depan, atau bagian di perut tengahnya ada macet, kita harus buka. Tapi kita bisa lakukan pembersihan sepanjang tulang punggung dulu. Karena kalau ini bersih, begini ini terbuka, dia akan ngalir dengan cepat. Kalau dia bisa ngalir, maka otomatis ratusan penyakit hilang. Itulah cara pemikiran body space medicine. Sangat simple. Jadi, semua penyakit adalah akibat kemacetan energi dan darah. Tidak mau tahu penyakit apapun juga, jenisnya yang dinamakan, yang paling penting perhatikan perjalanan kumcuannya ini. Dari Sanjiao menuju Wajiao, ini harus berlancar dan bersih. Kalau ini lancar dan bersih, maka semua penyakit bersih. Bukan kata diabetes saja. Tapi yang lain-lain pun akan terkait dengan ini, akan membaik. Saya baru-baru ini, ada pasien yang gangguan prostat. Dokter menganjurkan untuk operasi prostat. Katanya terjadi pembesaran. Dan diharuskan operasi. PSA-nya pun tinggi. Akhirnya beliau memanggil saya untuk membantu terapi. Saya lakukan terapi. Kurang lebih sudah terapi tiga sampai mungkin empat kali. Empat kali, kemudian dia cek lagi ke dokter. Begitu cek ke dokter, dokter mengatakan sudah tidak perlu dioperasi karena prostatnya sudah mengecil, sudah normal, pencingnya juga lancar, semua. Dicek, semua PSA-nya normal. Dan dia sangat senang. Dari hasil laporan dokter dan lab-nya. Nah, kenapa? Seperti itu. Saya tidak mengputik, putak-putik, masalah semua yang berfokus pada penyakit. tapi saya fokus kepada perjalanan pungcuannya saja. Itu bisa selesai. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, dalam praktisi seperti ini, kita lakukan, perhatikan perjalanan pungcuannya. Kalau kumcuannya lancar, maka semua raksan penyakit banyak hilang. Bapak-Ibu sekalian, buktikan, praktek, nanti kita diskusi. Setiap hari ada pertemuan, kita diskusi. Kita dikatakan di dalam buddhis, ehi pasiko, datang dan buktikan. Datang dan buktikan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian mendengar, kemudian coba lakukan, buktikan, benar atau tidak, apa yang saya katakan. Apa yang guru-ku ajarkan dalam bodi space medicine. Begitu simpelnya, bodi space medicine, maka sekarang ini, peminatnya sangat banyak sekali, praktisi yang ingin belajar, lebih dalam, dalam bodi space medicine. Karena banyak yang mendapatkan manfaat dari terapinya. Kunci prioritas kumcuan adalah, bisa melakukan menjaga kesehatan, dan juga menyembuhkan. Jadi, penyembuhan, satu gangguan kesehatan, dengan prioritas pada kumcuan, maka tingkat kesembuhannya, jauh lebih cepat. Tentunya, ada beberapa penyakit, kalau di rumah sakit, di kombinasi, itu akan sangat-sangat membantu, untuk tingkat penyembuhannya. Seperti tadi saya katakan, beliau ke dokter, untuk periksaan prostatnya, ternyata sudah membaik. Nah, itulah tingkat dari, kalau kita menjalankan kedua-duanya, itu akan jauh lebih bermanfaat, bagi pasien kita, sehingga pasien kita, mendapatkan kesembuhan, yang lebih cepat. Yang kedua, bisa juga melakukan pencegahan. Kita, jangan kata kita, mobil saja. Mobil, setiap bulan saja, kadang-kadang kita perlu bawa ke bengkel. Ganti olinya, atau bersihkan, remnya. Apalagi yang mau pulang kampung. Begitu banyak kendaraannya dibawa, ke bengkel, untuk dilakukan pencegahan, agar jangan sampai rusak di jalan, pada saat pulang kampung. Nah, tubuh kita pun sama. Tubuh kita pun sama. Kita harus mencegah. Jangan sampai muncul, gangguan kesehatan. Dengan prioritas kuncuan, kita melakukan pembersihan, jalurnya, ini menjadi bersih, maka itu melakukan pencegahan penyakit. Tubuh kita itu berbentuk grafiknya, seperti kurva. Dia sampai puncaknya, dia akan krek, turun ke bawah. Turun ke bawah itu artinya kita sakit. Nah, kalau kita menjaga, mencegahnya, dia sebelum mencapai puncak, kita lakukan terapi kembali, dia akan turun kembali. Dia akan bermain di kurva yang di garis sininya. Tidak mencapai puncak dan turun. Orang-orang yang kena sakit berat, kemudian masuk ke rumah sakit. Itu karena dia tidak melakukan yang di sini. Di kurva ini. Maka dia mencapai puncak, lalu dia krek, dia sakit. Begitu badan kita terasa tidak nyaman, kita sudah harus melakukan terapi untuk mencegahnya. Sehingga tubuh kita menjadi pulih kembali. Nah, bagaimana terapinya? Ya itu perhatikan perkutalan. Dia otaskan pada kongcuannya. Tahu dari mana kongcuannya? Lancar atau tidak? Ya kemarin sudah belajar tentang lidah. Dari lidah itu kita perhatikan mana yang lebih tinggi. Bagian mana? Bagian syajau tinggi, bagian sungjau tinggi, atau bagian sangjau yang tinggi. Nah, di situ kita bisa lihat, kalau ada bagian yang tinggi, berarti di situ ada kemacetan. Dan itu harus dilakukan pembersihan di sana. Kemudian kita bisa melakukan peremajaan. Artinya seperti stem cell. Peremajaan. Dengan kita melakukan teori kongcuan ini, maka tubuh kita regenerasi selnya akan jauh lebih baik. Sehingga kita tidak mengalami penuaan lebih cepat. Nah, dengan memprioritaskan juga kongcuan, usia kita bisa jauh lebih panjang. Kenapa? Karena tingkat kesehatan kita lebih baik. Jadi, faktor harapan hidup kita jauh lebih panjang. Nah, yang kelima, dengan kita melakukan prioritas kongcuan di tubuh kita, kalau kita melakukan, melatih diri kita dalam meditasi, memurnikan jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita, maka kongcuannya harus lancar. Sehingga kita mudah mencapai pencerahan untuk spiritual kita. Maka dari itu body space medicine akan memperhatikan pada kongcuan. Jadi, apa yang harus diperhatiin? Ya, kongcuan. Selalu kongcuan. Itu saja yang harus diperhatikan. Jadi, jangan lari terlalu jauh. Jangan terbawa dengan situasi bahwa Bapak-Ibu terbawa arus dengan nama penyakit. Bagaimana penyakit ini dikasihkan herbal? Bagaimana penyakit ini di terapinya? Karena kita kembali seperti orang buta kalau kita langsung bertanya seperti itu. Tapi kalau kita mulai masuk ke teori kongcuan, kita lihat lidahnya yang mana macet, kita lancarin. Kalau lidahnya sudah berubah, kita yakin. Nanti berapa kali datang, dia sudah mengalami perubahan kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita adalah homeostasis. Tubuh kita akan kembali memperbaiki dirinya sendiri. Seperti sungai yang tadi macet, bau. Bapak-Ibu sekalian bersihkan, lancar. Dia ngalir, sungainya menjadi kembali lagi normal dan bersih. Yang nggak berbau lagi. Nah, sama tubuh kita juga gitu. Kita melakukan terapi, melancarkan ini, maka tubuh kita akan terjadi perubahan sel-selnya, peremajaan kembali, maka semua gangguan kesehatan itu hilang dengan sendirinya. Jadi, kalau ditanya body space medicine, tekniknya seperti apa? Ya itu prioritas memperhatikan kongcuan. Itu saja. Udah. Jadi, jangan pusing-pusing. Kalau ada yang sakit kepala, lihat dulu lidahnya. Bagian sang ciaw macet. Karena sakit kepala lebih banyak energi di atas. Kalau macet di sang ciaw, otomatis akan terganggu bagian dada, bagian kepala. Jadi, perhatikan. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian ditanya, oh ini saya sakit kepala. Mau sepakan apa? Harus mengobati apa? Lihat dulu lidahnya. Foto lidahnya, minta foto lidah. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa lihat. Apa penyebab sakit kepalanya? Apakah dari livernya panas? Apakah juga dari paru-parunya panas? Demikian juga orang mimisan. Kita harus lihat. Penyebabnya apa? Kita harus seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, jangan terbawa arus nama penyakit dan perlu obat apa. Nah, ini seperti ini. Nah, Bodhi Space Medicine menawarkan cara-cara dan teori yang sederhana. Dari semua gangguan kesehatan ataupun penyakit. Jadi, caranya sederhana. Kenapa cara ini sederhana? Karena guru, ada praktisi. Kalau praktisi, biasanya menawarkan cara-cara yang simpel. Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Baik itu orang seorang yang mendapat pendidikan secara formal ataupun orang tersebut tidak mendapat pendidikan secara formal. Mereka pun bisa melakukannya. Karena tidak berbahaya dan mudah dilakukan. hanya perlu satu, yaitu ketulusan hati dan kita melakukannya dengan benar. Itu saja. Nah, apa itu Xiao Ke? Kita lihat secara Bodhi Space Medicine. Xiao Ke, diabetes, atau Tang Niaoping, adalah ketidakseimbangan cairan. Jadi, di tubuh kita, darah kita itu kan mengandung air, mengandung materi. Darah kita mengalir. Nah, kalau air ini banyak, otomatis jadi encer. Sehingga si materinya, perbandingannya jadi lebih kecil. Tapi kalau cairannya berkurang, maka perbandingan terhadap materinya jadi besar. Dan ini yang disebut ketidakseimbangan cairan. Maka, kekentalan darah jadi tinggi. Kekentalan darah makin tinggi akan menyumbat semua pembuluh darah-pembuluh darah yang ada. Terutama di bagian organ. Sehingga organ-organ kita mengalami keusahkan. Banyak efek samping dari diabetes, yaitu mata mulai lamur, gangguan pada ginjal. Karena darahnya kental. Sehingga menutup semua saluran-saluran, akhirnya sel-sel pada organ tersebut mengalami kerusakan. Dan inilah dampaknya. Sehingga terjadi kegagalan ginjal, mulai nanti ke jantung, berkembang lagi ke liver, ke yang lain-lainnya ke paru-paru. Terus dia berkembang terus dampaknya. Dan hubungannya juga terganggu. Begitu dia ganggu ke liver, dia juga berganggu pada mata. Begitu ganggu ke paru-paru, ganggu juga kepada kulitnya. Mulai kering. Jadi ini dampak semua dari ketidakseimbangan cairan di tubuh kita. Makanya kita ada yang dia sindromnya ada di atas, menurut tradisional Chinese medicine, maka timbulnya aus. Kalau dia sindromnya banyak di tengah, gangguannya, maka dia lapar terus. Nah, kenapa lapar terus pertanyaannya? Karena si gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi dan tenaga. Jadi ibaratnya kalau kita mau masuk pintu, itu harus ada anak kuncinya. Anak kuncinya itu yang buka. Ada kuncennya yang membukakan pintu. sehingga kita bisa masuk. Sekarang nggak ada, jadi nggak bisa masuk. Ibarat si gula darah mau masuk ke dalam sel. Dia tidak bisa, karena si insulin ini tidak berbeda dengan baik. Atau insulinnya ada, ternyata resistensi. Si selnya tidak punya kemampuan membuka pintunya. Dia menolak. Misalkan kita minum susu, orang diabetes kalau minum susu, ada susu ini akan mengandung, membuat resistensi terhadap insulin. Jadi pasien-pasien diabetes jangan minum susu. Itu yang menghambat. Sehingga si gula darah dari luar tidak bisa masuk ke dalam sel. Mungkin insulinnya tetap ada, tapi tidak bisa bekerja dengan baik membuka pintu sel ini. Supaya gula darah yang ada di dalam darah kita, gulanya, ini bisa masuk diolah oleh sel kita menjadi, dirubah jadi energi. Kalau gula darahnya masih tinggi, dia tidak bisa masuk ke dalam sel. selnya sini kekurangan gula. Maka dia perintah ke otak. Mengatakan, hai otak, ini harus makan lagi. Karena kurang gulanya. Padahal gula darahnya masih tinggi. Maka sindromnya jadi muncul lapar terus. Karena gula darahnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Seperti itu. Ada juga yang memang dari si insulinnya, dari pankreasnya tidak memproduksi insulin. Kalau dia tidak bisa memproduksi insulin, maka disuntiklah insulin. Ini adalah diabetes tipe 1. Kalau yang ada insulinnya, tapi bisa diproduksi insulin, insulinnya tidak bisa masuk ke dalam sel, itu tipe 2. Makanya dibantu dengan, kalau di dokteran barat, menggunakan metformin. Untuk membantu membuka sel. Tapi di dalam Chinese Medicine lain lagi pemikirannya. Nanti kita belajar di sini. Makanya kita dikatakan integratifnya. Kita juga mengerti pemikiran cara pengobatan konvensional dari barat. Dalam Chinese Medicine, kita memperhatikan yang lain, sisi lain. saya juga membahas sedikit dulu tentang senam tunggikung. Sebelum nanti kita bicarakan terapinya. Tadi kita bahas sedikit mengenai diabetesnya. Kenapa di dalam untuk mengobati diabetes ini, kita perlu senam juga. Karena kita tahu bahwa di bagian tubuh kita ada gangguan stagnasi energi. Pada masalah sindrom di bagian sisi sang jauh, yang menimbulkan aus, dia berarti kan macet energi di situ. sehingga dia harus dibuang. Gerakannya dalam senam ini adalah bagian yang atas, lebih dekat, kemudian dibuanglah ke pankreas. Energinya. Di bawah tulang rusuk kita sepanjang dari kiri ke kanan, ini adalah posisi pankreas. Maka dari sini disalurkan, terjadi. Prinsip tadi adalah energi yang tidak lancar, kita beri jalan supaya energi ini bersirkulasi. Selama energi ini bersirkulasi terus, maka penyakit kita lambat laun membaik. Ada juga yang dibuang ke tantian. Misalkan bagian atas dia macet, dibuang ke tantian. Ada juga yang dari tantian, dibuang lagi, masuk ke tengah. Yaitu bagian siaciao, dia macet, maka dia buangnya ke tengah. Bagian cungciao macet, dia buang dari atas. Cungciao ke siaciao. Jadi inilah teknik-teknik senam tunggikung. Intinya adalah memberikan jalan energi agar dapat bersirkulasi. Sehingga tubuh kita mempunyai kesempatan untuk homeostasis. Untuk melakukan perbaikan semua sel-selnya untuk mencapai keseimbangan kembali. Ini ada beberapa contoh lidah yang biasanya orang diabetes itu lapisannya agak lengket. Seperti itu. dan juga ada yang ganggu pada sisi sang ciaunya. Anda lihat bagian jantungnya mulai bengkak, merah. Seperti itu. Dan terjadi sindromnya bawanya juga dingin. Yang atas panas bawa dingin. Ini banyak terjadi seperti itu. Gangguan dari DM. diabetes militus atau siophe. Ada juga cara dengan terapi batu. Terapi batu ini dipres pakai batu. Sehingga darah yang dari atas, kita kan biasanya berdiri. Berdiri berarti darah itu lebih banyak turun ke bawah. Darah kita untuk mencapai naik ke atas kembali dia perlu lawan gravitasi bumi. Dia perlu evoke. Perlu satu kekuatan untuk bisa naik ke atas kembali pulang ke jantung. Supaya jantung memompakkan kembali ke seluruh tubuh nanti. Kekurangan darah dalam tubuh kita maka terjadilah defisiensi. jadi kekurangan darah. Karena kan kita cenderung banyak berdiri sehingga darah ini turun ke kaki lebih banyak. kalau dia turun ke kaki lebih banyak dia naik ke atas itu perlu lawan gravitasi bumi. Sehingga organ-organ kita setiap hari itu cenderung defisiensi. Kekurangan darah. Nah, maka dari itu kita perlu satu terapi yang sangat sederhana dari bodi space medicine yang dikatakan yak putun. Yak itu atlet tekanan atau terapi. Atau saya namakan di sini terapi cubase. kuantum bioenergi setun terapi. Teknik ini Anda bisa boleh menggunakan batu, boleh menggunakan beras, boleh menggunakan beban apapun yang ada saja misalkan pasir atau apa silahkan boleh lakukan. Yang penting caranya nanti. Cara bagaimana menaruhkan beban ini ke kaki. Sehingga darah kita akan terblokir untuk menuju kaki. dengan demikian darah akan naik di atas di bagian siacau, cungcau, sangcau. Jadi darah kita kumpul. Sehingga darah terkumpul di sini akan menimbulkan menaikkan chi kita, energi. Kita tahu darah adalah penghasil chi. Chi menggerakkan darah. Setelah darah berkumpul, maka di tubuh kita chi kita makin besar. Jadi kalau bapak ibu sekalian dilakukan terapi seperti ini, maka bapak ibu pasti berkeringat. Berkeringat nanti badannya. Kenapa bisa berkeringat? Karena di sini darah berkumpul sehingga chi kita naik, kita mulai berkeringat. Si sel ini bergerak semua. Seperti or raga. dengan kita lakukan waktu 30 menit, kita melakukan terapi seperti ini, 25 sampai 30 menit, maka organ kita terjadi regenerasi sel kembali. Sehingga organ-organ kita terpenuhi darah dan energi. Otomatis terjadilah perbaikan sel-sel yang rusak. Dengan demikian, kalau kita lakukan rutin setiap hari, dua atau tiga kali melakukan ini, maka penyakit berat bisa sembuh. Inilah terapi body space medicine yang sangat simpel, yang bisa membantu teman-teman kita di kampung, yang tampak perlu biaya banyak. Jangan meremehkan terapi ini, karena terapi ini sudah terbukti di Shanghai, di HPEI, semua murid-murid body space medicine di China melakukan terapi ini, bahkan di Hongkong dan di Indonesia. Pasien stroke saya, saya anjurkan dengan ini, dia sudah mulai bisa berjalan. Sebelumnya dia tidak bisa, tidak ada kekuatan kakinya, tapi setelah dilakukan ini, kakinya jadi kuat. Yang hari ini saya mau bicarakan adalah terapi perut. Terapi perut ini adalah sangat penting di dalam berbagai teknik untuk menghilangkan bermacam-macam gangguan kesehatan. Perut adalah bagian dari sumber masuknya makanan. Sumber penghasil energi. Sumber untuk mengatur perjalanan darah, mengatur darah kita jalan di jalan yang benar. Artinya jalannya pada jalurnya. Kalau dia tidak jalan di jalurnya, maka terjadi perdarahan. Maka dari itu terapi perut atau disebut ROUVU di dalam body space medicine ini sangat luar biasa. Begitu kita dilakukan terapi ini, kita berasa nge-fly. enak sekali. Rasanya tubuh kita ini terbungkus sama satu energi yang begitu luar biasa dan rasanya kita tidak membangun. Seperti pasien-pasien mungkin yang dihipnosis. Dia merasa nyaman, enak, tenang, rasanya bahagia. Bahkan beberapa pasien bisa melihat cahaya, terang. Pada saat lagi dilakukan terapi, begitu kita hentikan terapi kita, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya itu ada aliran energi. Ketelapak tangan, ke kaki, ke perut, bahkan yang berputar-putar di perut. Seolah-olah masih terus diterapi. Nah, inilah yang disebut stem cell menurut body space medicine. Di dalam sekarang teknologi stem cell, ROUVU ini juga merupakan stem cell. dia memperbaiki sel yang rusak. Karena saya sudah buktikan ini pada satu pasien, beberapa pasien, semua mereka mengalami perbaikan. Ada satu pasien saya yang sudah suntik insulin sembilan tahun. Saya hanya bertanya kepada dia, apa nggak bosan suntik insulin terus? Setiap hari harus suntik insulin. mau nggak lepas dari insulin? Mau. Kalau mau, terapi setiap hari. Datang, kita buktiin. Dalam satu bulan, kita lihat perubahan menurut hasil check-up. Setelah itu dilakukan terapi. Setiap hari datang terapi. Minggu pertama, terapi lengkap semua. Lengkap dengan terapi api, semua dilakukan. Minggu kedua, kita sudah bagi menjadi terapi perut dan terapi lengkap hanya dua kali. Jadi, lima hari terapi perut, dua kali hanya terapi lengkap. Minggu tiga, minggu keempat, begitu juga, dan minggu kelima di check-up. Hasilnya luar biasa. Turun. Dan selama terapi ini berjalan, dia sudah mulai mengurangi suntik insulinnya. aturan setiap hari, dia sudah lakukan dua hari sekali. Terus dia turunkan lagi seminggu dua kali. Kemudian seminggu sekali. Belakang terakhir dia lepas. Ternyata hasilnya luar biasa. Sampai sekarang, beliau pun tidak lagi mensuntik insulin. Hanya menjaga pola makan dan pola hidupnya. Tidur yang cukup, senang, horaga. Dia menjadi normal. Inilah teknik dari Raufu. Tadi saya sudah tampilkan video, nanti saya tampilkan video lagi supaya Bapak Ibu sekalian mengerti seperti itu. Ini adalah seminar yang untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat manfaat apa yang saya sampaikan. Kita lihat videonya kembali kembali jadi ini disini tanya apa manfaat dari Raufu. Dia bilang Raufu ini menyembuhkan ratusan penyakit. Yang paling penting siklus kumcuannya lancar. Yaitu melancarkan siklus kumcuan. Dengan menggerakkan perut sehingga sel-sel kita menjadi aktif kembali. Semua perjalanan energi menjadi lancar kembali. Terapinya berapa lama? Terapinya 30 menit sampai satu jam. Hanya terapi itu saja. Terus laku. Jadi praktisi body space medicine capek. Kalau waktu latihannya capek. Selama kita latihan terapi ini setiap gerakan itu kita latihan setiap kali. Latihan itu satu jam sampai dua jam. Tidak boleh berhenti. Tapi lama-lama kita sudah terbiasa. Kita sudah mulai masuk. Seolah-olah kita memegang perut dia jadi satu bagian. Pada saat kita pegang perut itu, tangan kita ini ada qi, ada energi. Dari mana qi ini? tadi di akhir video ini ada latihan senam tung ikung. Jadi jangan meremehkan senam. Setiap hari Kamis saya selalu bawakan Bapak Ibu sekalian boleh ikut latihan sama-sama di sana. Nanti akan mendapatkan manfaat. Kenapa saya anjurkan untuk latihan? Karena setiap praktisi perlu berlatih energi. Kita lihat shinse-shinse zaman dahulu yang hebat-hebat semua adalah praktisi energi. Ahli shikung, dia meditasi juga, dia ahli latihan tai chi, latihan senam tung ikung. Semua adalah lati. Sehingga tangan kita ini penuh dengan energi. Nah energi inilah yang disebut stem cell. Menurut kita di tradisional chenis medicine. Pada saat kita menyentuh cell yang sudah rusak, dia bisa memperbaiki kembali regenerasi cell yang baru. Sehingga menjadi aktif kembali. Ada beberapa alat untuk membuktikan tangan kita berapa besar energinya. Itu ada. Jadi bisa dilihat dari sinar auranya juga terlihat orang yang latihan auranya jauh lebih panjang. Seperti ada sinar nongol lebih panjang. Pada saat kita pegang sinar itu dia masuk ke dalam. Jangan lihat kita pegang di luar. Tapi tangan kita yang tidak terlihat itu bisa masuk ke dalam. Cengkram ke dalam. Seperti itu. Jadi ini dikatakan dengan kita terapi perut maka ratusan penyakit hilang. ini adalah murid guru kua di Sejacong. Mereka adalah juga murid-murid yang pertama latihan kemudian jadi aktivis di situ relawan membantu terapi pasien-pasien di malam hari. Memberikan gratis kepada orang-orang di sekitarnya. biasanya kita akan bertemu dengan perut yang keras kadang-kadang. Kalau yang perut yang empuk enak. Perut yang keras kita harus lakukan pembukaan. Pembukaan dulu. Kita menekan perlahan-lahan masuk terus sampai ke bawah. Kita suruh dia tarik napas langsung buang kita masukin lagi. Tarik napas dia buang masukin lagi. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sampai tangan kita bisa menyentuh ke yang dalam. Kalau dia masih terlalu keras jangan dipaksa. Kita ulangin lagi sampai mendapat tangan kita benar-benar posisi yang paling enak. Setelah kita sudah mencapai posisi yang enak, kita bisa mengayuhkan. Ini kita terus dapat kita lepas supaya energi itu keluar. Energi itu keluar membawa materi yang tadi perut kelas menjadi lebih empuk. Dan pada saat kita melepas, energi itu menyebar di seluruh tubuh. Terasa si pasien akan menyebar. Walaupun kita hanya menekan begitu saja. Begitu kita lepas terjadi satu sembaran energi ke seluruh tubuh. Kepala, ke kaki, ke tangan. Seperti ada aliran semuanya trum. jadi kenapa bisa seperti itu? Karena tangan kita ini sudah mengandung energi. Karena kita sudah latihan dengan latihan senam tunggigung. Sehingga kita benar-benar kumpul di terapak tangan kita. Setelah itu kita mulai lakukan penekanan lagi kembali, baru secara pelahan-lahan kita mulai ayunakan. kita ayunkan telapak tangan kita tapi tidak boleh diangkat. Kalau kita angkat, kita tekan seperti dipukul-pukul. Tapi kalau kita tangannya nempel terus di perut, kita hanya mengayun seperti ombak. Dia akan nyaman, dia akan tertidur, dia akan merasa seperti energinya ada yang membukus tubuhnya. dan kita lakukan, kita lakukan, ini selama 45 menit sampai 1 jam. Itu akan manfaatnya luar biasa. Minimal, minimal Anda lakukan 30 menit. jadi kalau Bapak-Ibu sekalian ingin pasien kita sembuh dari diabetes, lakukan 45 sampai 1 jam. Baru dilepas. Ya. dan kita harus amati apakah pasien kita ini ada benjolan atau tidak kalau misalkan dia nyeri atau apa Anda kurangi tekanannya dahulu sampai dia merasa nyaman. Kadang terkhawatir di dalam dia ada misalkan ada pisa, ada mium. Kalau Anda tekan terlalu keras, takutnya pecah, nanti jadi pedarahan. Jadi perlu Bapak-Ibu sekalian dengan feeling yang baik. Dan lihat mimik mukanya apakah dia merasa nyeri atau tidak. Atau bisa ditanyakan ke pasien kita. Nyeri atau tidak? Oh tidak, yaudah Anda lakukan. Kalau nyeri, berarti ada sesuatu di dalam dan Anda harus hati-hati. Ya. Nah setelah kita lakukan selama 45 menit atau satu jam, kita mengayunkan, mengayunkan tangan kita dipercepat, setelah itu kita lepas, tapi tangan kita tidak boleh dilepas langsung, yaitu kita harus menutup energi ini, jangan sampai keluar semua. Dia akan menyebar, tapi kita menutup supaya energi ini jangan langsung keluar semua, dijaga. sehingga sirkulasi energi dia akan terasa ngalir di seluruh tubuh dan berkembang seperti ada bola yang membungkus tubuhnya. Dan biarkan jangan disentuh, karena kalau disentuh, energi yang sedang berkembang, bersirkulasi, itu akan pecah dan hilang. Jadi Bapak-Ibu sekalian biarkan saja, biar dia tidur selama 20-30 menit pun tidak apa-apa. Sampai dia bangun sendiri juga tidak apa-apa. Pecuali dia tidurnya sudah satu jam tidak bangun-bangun, Anda bangunin ya. Biarkan dia supaya sel-selnya regenerasi kembali dan inilah stem cell cara body space medicine. Memperbaiki sel yang rusak. dengan kita melakukan terapi ini, ini artinya memperbaiki wu-chang liu-fu. Lima organ chang dan enam organ fu. Di dalam Chinese medicine ada dikenal wu-chang liu-fu. Lima chang dan enam fu. Sehingga semua terjadi keseimbangan di bagian tubuh kita. di dalam body space medicine itu kita ada afirmasinya yang setiap hari kami kita selalu bawakan. Itu ada kata-kata cingsu wudan. Cingsu itu artinya membersihkan. Wudan itu adalah polusi. Jadi afirmasi ini membantu dengan kekuatan pikiran kita, ucapan kita, maka bisa menggerakkan energi itu jauh lebih baik lagi. Cingsu wudan. Kemudian sudhung hetau. Sudhung itu dia terobos. Hetau itu aliran. Aliran yang ada di meridian ataupun di aliran dikatakan hetau itu sungai. jalur-jalurnya itu jalur meridian. Sudhung hetau atau jalur kungzuan juga terjadi seperti itu. Kemudian neng liang pang cia. Neng liang itu energi. Pang cia itu artinya pindah rumah. Pindah tempat yang dari bawah naik ke atas terus berputar ke belakang dia berputar lagi ke depan. Seperti itu. Jadi energi tidak boleh diam. Kalau dia diam jadi penyakit. Makanya dikatakan terapi perut ini menyembuhkan ratusan penyakit. Ini yang Bapak Ibu sekarang harus ingat. Dia punya afirmasi di Body Space Medicine. Akan membantu sekali para praktisi dalam memberikan pelayanan untuk penyembuhan kesehatan pasiennya. Apakah afirmasi ini sembarangan afirmasi? Tidak. Karena guru kuah melalui meditasi, melalui syurian kebajikan beliau, beliau menemukan kata-kata ini mendapat inspirasi dari langit. Kata-kata ini. Dan kata-kata ini sudah dibuktikan oleh murid-murid, teman-teman semua yang mengatakan setelah membacakan itu terjadi sesuatu keajaiban. Jadi apakah kata-kata ini hanya untuk penyakit? Tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh buktikan kalau di jalan macet Bapak Ibu baca ini berulang-ulang. Nanti tiba-tiba jalan itu bisa terbuka dan Bapak Ibu sekalian bisa lewat kemudian dia tertutup lagi jalanannya. Dan ini saya sudah lakukan karena saya sudah janji orang waktu tinggal 10 menit macetnya panjang. Tapi tiba-tiba bisa jalan itu terbuka. Nah ini adalah kata-kata yang bermanfaat karena guru Kuo memberikan afirmasi ini kepada semua murid-murid body space medicine dipakai selalu dalam terapi pasien. Bahkan menemukan sampai juga gangguan-gangguan energi negatif itu pun bisa membantu. Karena semua pasien kita penyakitnya juga macam-macam. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan ini bisa juga dilakukan sama guru Kuo. Guru Kuo menyampaikan bagi yang punya usaha atau toko lagi sepi itu boleh ucapkan itu. Karena itu akan membantu melancarkan. Bisa digunakan di pemerintah, bisa digunakan untuk rumah tangga, bisa dilakukan untuk usaha, di rumah tangga lagi kacau balau. Keributan terjadi, Bapak Ibu sekalian boleh bacakan. Membersihkan semua polusi. Gangguan-gangguan itu. Dan ini yang sedang berlatih, mereka memberikan testimoni, apa yang dirasakan. mereka merasakan energi begitu luar biasa. Jadi tubuhnya bisa terbukus dengan energi dan rasa tidak mau bangun. terbukus terbukus di rumah. Bagaimana rasanya, Pak? Ingat, ingat. Rasanya bagaimana, Pak? Rasanya rasanya fresh, ingat. Kemana-mana gitu, Pak. Sensasinya luar biasa. sampai ke kepala jadi beberapa pasien merasakan ada septicum mengalir seluruh badan sampai badannya seperti bergetar, terseteruh dan menyebar ke seluruh tubuh itulah efek luar biasa dari terapi perut jadi mereka bisa merasakan luar biasa saya pun kenapa tertarik di body space medicine karena begitu saya diterapi saya kaget, kok bisa begini luar biasa sekali makanya saya pendalam dan terus meneruskan teknik-teknik body space medicine yang sangat simple dan saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua supaya memanfaatkan ilmu ini banyak menolong orang lain mereka merasakan aliran energi begitu lama mengalir terus walaupun sudah kita tidak terapi jadi itulah disebut quantum energy si sel ini akan memperbaiki dirinya sendiri terapi telah terapi Diterapi di ke yang ke atas terap 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 Ini adalah senam jinjit. Senam jinjit ini bermanfaat untuk memperkuat jantung kita. Gangguan pada jantung ini sangat efektif sekali membantu. Dan bahkan di dalam beberapa literatur, di jurnal, otot bagian yang kita latih seperti ini akan juga memperkuat langsung kepada diabetes. Jadi diabetes kita bisa menurun dengan latihan jinjit ini. Setiap hari setengah jam kita lakukan bahkan berapa sesi, satu sesi setengah jam, sehari kita bisa lakukan 2-3 kali, maka tubuh kita jadi langsing, gula darah kita selalu stabil. Ini adalah senam awalan. Biasanya di Seja Cuang kita latihan selama 20 hari. Ini kan teman-teman yang berpembaju kuning ini dari Indonesia semua. Kita latihan 20 hari di sana full intensif dari pagi jam 5 sampai jam 10 malam setiap hari. 20 hari enggak ada libur, terus jalan. Supaya badan kita terjadi perubahan yang luar biasa. Ini adalah senam mengayun tangan ini adalah membantu membuka pintu energi di bagian dada kita, di bagian paru-paru kita. Kemudian jantung kita, spek kuat. Ini di Seja Cuang. Semoga nanti ada kesempatan Bapak-Ibu sekalian mengumpulkan uang. Kalau sudah belajar, bisa pergi ke sana latihan intensif. Yang sekarang tidak 20 hari. Yang sekarang itu 30 hari. Yang dulu 20 hari tapi 2 sesi, jadi 40 hari. Sekarang dirobah total langsung 30 hari. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau pergi ke sana latihan harus menyiapkan waktu 30 hari. Dan hidup di sana makan vegetarian. Pagi-pagi sudah harus bangun. Seperti itu. Dan itu nanti pulang-pulang luar biasa. Badannya terjadi perubahan yang hebat. Kita di Indonesia banyak sekali yang sudah melakukan senam ini. Nah ini senam tung ikung seperti ini adalah membuka pintu san ciau kita. Ciau bawah, ciau tengah, ciau atas. Sehingga terjadilah perputaran kumcuan tubuh kita. Bagi yang darah tinggi, biasanya tangan, telapak tangan itu kita tutup tidak langsung. Kalau yang darahnya rendah atau normal, boleh terbuka seperti ini. Yang darah tinggi, dia tertutup. Dan ini sudah ada jurnalnya ya. Kalau Bapak-Ibu sekalian cari senam kita, jurnalnya ada yang penulis ini. Jadi melurunkan diabetes. Nah gerakan ini ada memperkuat bagian sisi liver kita. Yang setiap hari Kamis kalau ikut, ngerti ya. Yang setelah itu kita simpan di tangkian. Jadi setelah selesai itu. Setelah itu kita simpan di tangkian. Dan yang berakhirnya video ini, presentasi saya selesai. Saya kembalikan ke host. Bagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak dosen yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan. Pertama, bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk diberikan kesempatan untuk bertanya kepada dosen. Silakan boleh mengacungkan tangan. Ataupun lewat chat yang telah kita sama-sama ada. Silakan. Tadi Ibu siapa itu ya? Ibu Susi, gimana Ibu? Mau langsung bertanya Ibu tadi? Ibu Susi, monggo kalau mau bertanya. Atau Bapak dan Ibu yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Silakan Pak, dibuka. Nanti langsung dijawab oleh Pak Hilman pada malam hari ini. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Silakan Pak. Selamat malam sih saya. Selamat air raya, Ido Fitri. Selamat malam. Malam sih saya. Maaf, ini lagi lembur. Masih lagi overtime ini. Saya dua bulan ini mungkin kuliah saya mandat macet. Luar biasa. Ini belum pulang nih, masih. Saya masuk dalam mobil ini. Dicariknya atau dimana masuk mobil saya. Sudah overtime nih. Jadi yang mau saya tanya sih saya, ini ada keluhan saya mungkin karena overtime kebanyakan atau gimana. Ini urat di belakang telinga saya sampai bawah kadang itu keras. Nah, kalau malam saya tidur, itu tangan sering sakit tengah malam. Sakit kalau siang-siang kadang-kadang saya nyentak, kena sentuh gitu, nyetrum dari leher ke ujung jari. Itu keluhannya kira-kira gimana itu masalahnya sih saya? Ini saya yang diri saya sendiri. Tadi kan saya menjelaskan, lihat lidahnya. Saya tadi, Bapak, pas lagi bicara seperti ini, saya sudah lihat lidahnya. Itu lembabnya banyak sekali. Kalau lembab, otomatis mengganggu otot. Karena limpa berhubungan dengan otot dalam sainis medicine. Nah, ini yang membuat ototnya jadi keras. Karena tarikan lebih kuat, maka di bagian leher ke belakang itu nggak enak. Dan bisa, seperti pohon saja, kalau ditarik kencang, dia akan melengkung. Nah, demikian juga akan terganggu. Bisa juga kena kesiaran. Jadi, bisa nyetrum, terasa, seperti itu. Nah, itu yang harus dibersihin. Di ujung jari nyetrum ini? Iya, yang harus dibersihin adalah bagian lipanya. Lembabnya itu dihilangin. Saya lihat dari lidah saja, sudah kelihatan, Bapak, pas lagi bicara. Itu lidahnya putih, lapisannya tebal. Lembab itu. Jadi, dengan lembab seperti itu akan ganggu otot, pada ngilu-ngilu. Otot-otot sendi-sendi. Pada kaku, bangun tidur pada kaku. Kita harus dibersihin dengan herbal. Saya biasanya menggunakan herbal H219 itu. Untuk membantu teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Ini karena lembur terus, ini 2 bulan ini target harus selesai. Kita kerja untuk boiler 3 itu 6 bulan. Ini boiler 4, 2 bulan harus selesai. Jadi, jam di Aceh saya sekarang. Jadi, untuk 2 bulan ke depan ini, saya babak belur ini. Jam segini belum pulang kerja. Kalau memang penting sekali dikirimin hebat dari Jakarta menuju Aceh. Boleh, boleh sih saya kasih alamat. Nanti kirim alamat saja. Nanti dikirimin. Ke siapa saya kasih itu, sih? Ya, Kak Ibu Motia dulu boleh. Nanti sampaikan ke saya. Nanti saya kirimin alamatnya. Karena saya di sini mau cari herbal susah. Saya pagi setengah lima, sudah bangun. Jam lima lewat, saya sudah berangkat. Jam segini belum pulang. Jadi, kemarin sempat saya tidak ikut. Kemarin Yatrina, saya tidak sempat ikut. Sudah malam pulang. Nah, ini malam ini belum pulang. Ini masih di proyek. Ya, yang penting bapak mendengarkan saja. Saya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, Sese. Nanti saya akan sharekan alamat. Kasih alamat ke Bu Motia dulu. Ya. Ya, terima kasih, Sese. Atas perhatiannya. Ya. Terima kasih. Ya. Yang lain silahkan lanjut. Selamat bekerja. Terima kasih, Pak Sef. Masih di proyek, Pak Sef. Lihat, Pak Sef. Di proyek ini masih. Saya nyuri masuk mobil. Masuk mobil, jadi mereka cari nggak tahu. Nggak tahu di mana. Saya nyenguk. Proyek di mobil sebentar. Terima kasih. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu. Silahkan, Pak. Atau Ibu yang mau bertanya. Saya, Pak Sef. Oh, iya. Silahkan, Bu. Sudah kedengeran suara saya, Pak Sef? Jelas, jelas. Ya, minatlah izin ya, Pak Sef. Sama-sama, Bu. Sinsai, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Sinsai ini, saya kasih Ibu saya aja nih. Ibu saya itu kemuk. Terus, sudah diabetes, sudah lama banget. Itu tadi terapinya, perutnya diapain? Sinsai, saya pengen praktekin buat Ibu saya. Dan saya mau cerita kalau dulu suami saya itu sudah belajar yang Sinsai ajarkan. Cuma saya nggak tahu beliau bisa energi positif, energi negatif. Kalau dipegang, ini langsung terasa gitu. Jadi kalau ngobatin, beliau langsung dipegang gitu, langsung berobot-obot ke bawah. Dan saya baru tahu kalau ke Sinsai yang ada pelajarannya di sini gitu aja. Makasih, Sinsai. Ya, sama-sama. Tadi kan saya sudah jelasin di dalam video tadi. Tangan, kita sentuhkan di perut. Pelahan-pelahan, kita tekan dulu apakah perutnya keras atau tidak. Kita tidak boleh langsung mencoyak aja perutnya. Fungsi masuk dulu, rasakan perutnya ke pekeras gitu. Kalau dia keras, kita harus tekan pelahan-pelahan. Terus pelahan-pelahan, kita lepaskan lagi. Sampai dia terasa empuk. Kalau sudah terasa empuk, baru tangan kita ditekan masuk. Baru kita lakukan gerakan. Seperti dalam video tadi, saya share lagi ya sedikit ya. Lepaskan Ibu biar lihat ya. Ini dengan cara Mbak Ayut pakai dua telapet tangan seperti Ibu Ayut. Kami gini aja ya, Sinsai. Maju-mundur, maju-mundur aja. Ya, yang tadi saya jelasin tadi. Tangannya, ditekan dulu pelahan-pelahan, apakah perutnya keras atau tidak ya. Yang tadi itu contoh yang di China ya. Tapi saya ajarkan yang satu cara ini aja. Karena terapi perut banyak caranya. Ini saya kasih. Jadi pelahan-pelahan nanti dilepaskan. Nah, itu kalau saya lakukannya secara cepat, karena sudah berulang-ulang, baru saya lakukan cepat ya. sangat biar.